hai oke guys balik lagi ngasih di channel YouTube gaming jadi kita akan lanjut lagi guys bermain game fishing planet nah di video kali ini kita akan coba main di Rocky Lake guys jadi yang ini tempatnya itu ada di level 5 guys kalau kalian level 5 kalian boleh coba nih travel ataupun farming ke sini ada juga jujur guys ya aku ini baru mungkin perdana yang main di Rocky Lake ya aku aku skip kalau enggak salah Rocky Lake karena aku enggak terlalu tertarik ikannya enggak enggak ada yang gede tapi enggak tahu sih tapi di sini ada rainbow trut harus ada putra trut nah ini harganya juga lumayan mahal lah jadi aku bakal coba guys untuk mancing di Rocky Lake dan juga ini mungkin yang perdana nih mancing di sini Oke untuk peralatannya sendiri kita mancing ikan-ikan ini ya kita bakalan coba pakai tiga pancing seperti biasa guys ya ini kita ganti ini aja ganti mata pancingnya kayaknya mata pancingnya pakai ukuran 3 atau ukuran 4 guys hadisnya aku bakal coba ganti ukuran 3 terus satu ukuran 4 untuk umpannya sendiri kita bawa smalmino guys palmino terus kita coba lagi abetnya kita bawa apalagi guys artificial salmon terus coba kita lihat di sini lagi guys Oh mungkin itu aja ya mungkin 22 umpan aja guys karena kita coba dulu lihat spesiesnya aku patut ini dia dia maunya pakai ada artificial salmon ya ini juga rainbow trut artificial salmon mau dia guys nah oke jadi kita langsung aja travel guys ya Jadi sebelum travel kita mau beli lisensinya dulu di sini lisensinya 600 dollar aja perharinya itu juga cukup murah kenapa aku mau buat video ini ya ya karena modalnya enggak gede juga guys untuk travel ke sini guys uangku masih banyak yang masih 200 ya langsung aja kita travel dia travel kosnya ini 2000 Oke langsung aja kita travel guys ke Rocky Lake Hai Nah kita sekarang sudah sampai ya guys ya di Rocky Lake nya aku juga masih belum tahu nih lokasi ataupun sport mancing di sini dimana guys kita bakalan coba dari sini dulu kita langsung go fishing aja guys Hai Oke jadi disini aku mau nyapa lu ke siap para subscriber para Fiverr yang selalu setia di channel YouTube Jimmy gaming ini Terima kasih yang udah like dan juga udah subscribe video ini kalau kalian mau download itu ada linknya di deskripsi guys kalau kalian mau software by the way juga aku ucapin terima kasih banyak nih yang udah software guys dari kemarin guys Oke jadi kita udah sampai di Rocky Lake nya guys challenge complete nah sudah aku bilang ya ini baru perdana kayaknya aku macam di sini guys Oke jadi aku dapat spot sih aku tahu spotnya aku udah lihat di web ada punya yang bagus itu di daerah eh sekitaran sini guys di sekitaran sini ya untuk mancing rainbow truknya tadi nah di sekitaran dekat sini sih nah ini atau ya sekitaran situ jadi gimana nih cara kita mau kesana guys eh spotnya dimana tuh nah ada di situ ternyata guys ada jalan enggak ke belakang nih jalannya enggak ada guys Oh ada ada jalannya jadi kita coba jalan kaki dulu ke arah sana yang enggak ada kayaknya enggak ada jalan guys nanti kalian komen aja guys kalau kalian tahu jalan ke arah sana Oh jadi spotnya di sebelah situ ya ini enggak terlalu gede tempatnya guys kayaknya cuman ada dua spot yang disini dan disana guys jadi kita tinggal pasang aja road stand kita seperti biasa kita mulai dulu dari pancingan kita yang pakai pelampung kita lempar ke depan ya di tempatnya spotnya cuman disini-sini aja guys nah ini sudah kita kasih map tadi tandanya kita akan lihat nih dapat ikan apa aja guys di sini oke nah kita ganti dulu ini pakai pakai ini artificial salmon ya aku udah punya artificial salmon kita akan lihat nih yang mana duluan umpannya yang yang dapat guys jadi lemparnya arah kesini ya Nah udah kita lempar kita ganti lagi nih pancing yang ketiga masih pakai small minnow atau kita ganti aja nih large minnow ya kalau ada large minnow kita ganti Oh enggak ada enggak ada large minnow kita guys kita bakal coba pakai signers aja ya karena signers ini masih 11-12 juga sih dengan small minnow nih Oke sorry guys sorry 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 aku lupa ambil pick time-nya guys Nah kalau mancing kita harus ambil pick time dulu ya jadi aku sok minta maaf ya kita harus ambil pick time dulu karena kalau kita pick time-nya jelek nggak dapat ikan nah oke guys jadi kita bakalan ambil pick time dulu ya Nah ini adalah pick time-nya bagus sorry aku lupa anambil pick time-nya nah jadi dapatnya di jam 12 siang guys kita akan lihat nih semua orang juga mancingnya arahnya ke sini kita bisa pasang di sebelahnya waduh ini grafiknya keren banget ya kita bakalan ulang pasang ini kayaknya di tempat air panas atau air dingin itu di depannya air dingin ya kalau Rainbow truth itu biasanya di tempatnya yang dingin dingin kayak salmon itu juga di tempat dingin guys oke ini kita bakalan coba lempar ke dekat sini pakai signers nih oke nah sudah tiga pancing kita pasang ya kita akan lihat dulu ada 123 ada empat orang nih ada lima orang di bedroom ini yang mancing ya lumayan rame juga nih ya masih level 15 nah langsung strike ternyata langsung strageis kita lihat nih lumayan eh ada ikannya sih terdapat ikan apa nih oke jadi pertama kita langsung dapat rainbow truth sesuai dengan ikan incaran kita ya kita dapat yang eh young atau masih muda atau anakannya guys kill 0,4 kilo tapi harganya 90 dolar lumayan ya masih masih apa ya masih work cukup work it sih kalau kalian mau farming di sini nggak rugi-rugi amat tadi soalnya modalnya travelnya 2000 terus tensinya 600 ya jadi modalnya 2600 kalau kalian dapat banyak eh nah langsung strike lagi ya Oh belum Oke ini langsung bunyi ini agak gede nih agak gede yang ini guys Hai ah tuh nice sekali guys dapat rainbow truth Wow kalau menurut aku sih ini worth it banget guys worth it banget sih tadi dapat 315 dolar ya untuk di level berapa level 5 ini eh level berapa tadi ini dapat yang yang lagi nah kita keep lagi ini agak gede guys yang ini guys yang ini agak gede guys Rius nggak bohong nih wow ih kita dapat tropik guys 1,9 kilo harganya hampir 500 guys nah ini recommended banget guys kalau kalian mau farming di sini ya guys aku mau ambil foto dulu guys keren banget nih kalau kalian mau farming di sini kita coba foto seperti ini kayaknya nggak bagus sih nggak jadi foto nah kita analisa dulu ya kita analisa eh nggak usah analisa kita pasang dulu nih pancing kita guys aku lumayan tertarik guys tempatnya nggak terlalu gede jadi kita kita bisa bisa dari sini uncalnya kemana aja bisa nih kemana aja bisa sih ini eh muncul pancingnya guys tapi kita dapat ikannya worth it banget worth banget sumpah kalau untuk di level rendah ini level berapa level 5 ya aku sangat sarannya kalian mancing di sini nah itu kalian baru taruh tuh langsung bunyi-bunyi lagi guys eh aku mau liatin ininya dulu di skippernya nah 1,2 kilo harganya 300 ini 1,9 kilo 400 Wah ini worth banget guys kalau kalian mau farming ya percaya deh kalau kalian masih levelnya rendah nah itu bunyi semua guys ini semua nih tapi ini nggak terlalu gede nih kayaknya kater trut nah ini ikan ingat incaran kita juga tadi dapet semua ya kater trutnya dapet guys kater trut rainbow trut kita dapet nah semua incaran kita dua ikannya itu dapet semua guys nah nih yang 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 ya yang itu masih anakan nah lumayan juga sih kalau kalian di level 5 farming di sini tempatnya nggak terlalu luas jadi kalian bisa farmingnya satu tempat ini kemana aja lempar ke sana bisa nih guys nah bisa lempar semua nih ke sana-sana kalian bisa variasi sih mancingnya nggak repot nyari spot guys di sini percaya deh kalau kalian masih level 5 kalau menurut aku ini worth it banget ketimbang kalian di mud water river ya menurut aku lebih worth it farmingnya di sini ikannya mahal-mahal guys rainbow trut tadi mahal-mahal tuh ikannya oke jadi mungkin segini dulu ya guys ya untuk video mancing kita kali ini di Rocky Lake nanti kalau kelamaan takutnya kalian bosan nah kalian kalau suka videonya kalian bisa klik like dan juga jangan lupa subscribe guys kalian tinggal ikutin aja langkah-langkahnya tadi pakai hooknya nomor tiga umpannya pakai small minu atau pakai tainers atau pakai artificial X nah itu kalian bisa oke sampai jumpa di video selanjutnya ya